NSHBA Season 315, Pertandingan Darah Upil Longchen langsung menjadi hitam. Saat berikutnya, pedang hitam yang lebih panjang darinya muncul di tangannya. Saat itu, tangan Kuuya menyentuh Bai Shishi. Namun, sebuah rune emas tiba-tiba menyala di dahinya, berkobar seperti matahari. Adapun Kuuya, dia merasa seperti meteor telah menabraknya, dan dia dikirim terbang. Segel, ekspresi Kuuya benar-benar berubah. Ketika rune emas itu muncul, tekanan suci menyelimuti dunia ini. Begitu rune itu muncul, Bai Shishi diteleportasi keluar dari panggung bela diri. Dia kembali ke tribun penonton, tidak sadarkan diri. Segelnya akhirnya dilepas. Di tribun penonton luar, ibu Bai Shishi menghela nafas lega. Ketika mereka pertama kali memasang segel di tubuh Bai Shishi, mereka tidak mengharapkan hal tertentu. Karena keberadaan segel luar, kekuatan garis keturunan paling purba Bai Shishi mulai tertidur dan membentuk segelnya sendiri. Hanya ketika ibu Bai Shishi membuka segel luar, dia menyadari masalah ini. Meskipun melakukan yang terbaik, dia tidak dapat mie kekuatan tertidur itu. Namun, dia juga tidak berani membicarakannya dengan Bai Shishi. Bagaimanapun, Bai Shishi harus menghadapi pertempuran ini. Jika dia menyebutkannya kepada Bai Shishi, maka dengan karakternya, jika dia kalah, dia akan membenci mereka sampai mati. Bagian terdalam dari garis keturunannya ini perlu dibangunkan oleh dirinya sendiri. Itu hanya akan terbangun ketika dia sangat membutuhkannya atau berada di ambang kematian. Selain segel, tubuh Bai Shishi juga memiliki jimat pelindung. Bai Shishi sendiri tidak menyadari hal ini, tetapi ketika ibunya memperhatikan segel yang lebih dalam itu, dia diam-diam menambahkan jimat pelindung ini. Dia secara alami tidak akan membiarkan putrinya sendiri mati di panggung bela diri. Rencana cadangan ini kemudian diaktifkan ketika Ku Uya berani menghujat putrinya, mengirimnya keluar. Saat jimat pelindung diaktifkan, kekuatan garis keturunannya yang tertidur terbangun. Meskipun dia telah kalah, kebangkitan ini membuat semuanya sepadan. Dengan Bai Shishi dikirim, panggung bela diri kembali ke penampilan aslinya. Adapun penghalang, bahkan ketika Longchen mengarahkan pedangnya ke sana, Rune seperti mata menghilang dengan akhir pertempuran. Melihat Longchen berdiri di depan penghalang seperti itu, banyak orang merasa dia bodoh karena mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tetapi mereka bahkan lebih terkejut. Gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya khususnya menjadi tergila-gila padanya. Jika seseorang bersedia mempertaruhkan hidup mereka seperti ini untuk mereka, maka mereka juga akan bersedia menggunakan hidup mereka untuk melindungi orang itu. Sayangnya, hal seperti itu hanya ada dalam cerita. Orang-orang semuanya egois. Siapa yang akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka untuk orang lain? Namun, Longchen telah melakukannya dua kali, sekali untuk Dai Wu dan sekali untuk Bai Shishi. Mengabaikan aturan panggung bela diri, dia akan menyerbu untuk menyelamatkan mereka. Kebodohan itu benar-benar membuat hati mereka sakit. Dai Wu tidak memiliki hubungan dengan Longchen. Namun, hanya karena satu percakapan, dia rela menyerahkan nyawanya untuknya. Apakah ada seseorang yang lebih bodoh darinya di dunia ini? Tapi kebodohan ini menyentuh hati yang tak terhitung jumlahnya. Ku Uya juga dikirim keluar dari panggung bela diri, dan dia menghela nafas dengan menyesal di dalam. Sedikit lagi, dan dia akan memancing Longchen untuk dihancurkan oleh formasi. Begitu dia mati, Ku Uya bisa fokus sepenuhnya pada pertempurannya dengan Gui Yun. Yang bisa kamu lakukan hanyalah akting. Jika Anda benar-benar punya nyali, Anda akan menagih lebih cepat daripada berjalan sangat lambat. Apakah Anda hanya bertindak untuk dilihat orang lain? Ejek Ku Uya. Para penonton marah. Mulut Ku Uya sama bengkok dan jahatnya seperti bagian tubuhnya yang lain. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Orang-orang sekte iblis mayat semuanya kejam dan tanpa ampun. Mereka semua takut akan pembalasan mereka, jadi mereka menelan amarah mereka. Longchen tidak menjawab. Dia hanya diam-diam menyingkirkan pedangnya dan kembali ke tribun penonton. Dia memeriksa Bai Shishi. Setelah menemukan bahwa dia baik-baik saja, dia kembali ke kediaman mereka. Semua orang juga kembali. Mereka menemukan bahwa Longchen dalam pengasingan, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Hari ini, tampilan Longchen benar-benar menakutkan. Keesokan harinya, Bai Shishi bangun, pulih sepenuhnya. Tanda lahir emas telah muncul di dahinya. Ada rune emas di dalamnya. Rune emas ini tampaknya memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat kuat sehingga orang lain bahkan tidak berani melihatnya secara langsung. Begitu Bai Shishi bangun, suasana hati semua orang membaik. Meskipun dia kalah, itu baik-baik saja selama dia tidak terluka. Selanjutnya, dalam sejarah konvensi sembilan prefektur, tidak ada seorang pun dari Akademi Cakrawala Tinggi yang pernah masuk ke delapan besar. Itu sudah merupakan pencapaian yang sangat menakjubkan. Selain itu, mereka masih memiliki Longchen. Akademi Cakrawala Tinggi sebenarnya berjuang untuk tempat pertama. Harapan mereka sekarang bertumpu pada Longchen. Namun, Longchen tidak mengatakan sepatah kata pun setelah pertarungan. Mereka semua mengkhawatirkannya. Longchen telah kehilangan kecerdasan dan ketenangan masa lalunya, dan itu bukan firasat yang baik. Bai Shishi mengetuk pintu Longchen, tetapi dia tidak membukanya, jadi dia hanya bisa pergi. Ketika dia pergi ke kamar ibunya, pasangan ibu dan anak itu saling memandang. Setelah itu, ibu Bai Shishi menggelengkan kepalanya. Anak bodoh, kamu telah jatuh cinta padanya. Omong kosong, aku tidak akan jatuh cinta pada pria manapun. Aku tidak membutuhkannya. Bai Shishi tersipu dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahu mu sebelumnya, begitu kamu bertemu dengan orang bodoh yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untukmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Begitulah nasib kita para wanita. Aku juga bangga sepertimu. Ayahmu adalah orang bodoh yang ceroboh, benar-benar berbeda dari pasangan yang kuimpikan. Tetapi ketika dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menerima pedang musuh untukku, aku tahu bahwa aku akan hancur. Dalam hal cinta, tidak ada yang namanya menundukkan dan ditaklukkan. Tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Tidak ada perebutan status atau posisi. Ketika Anda jatuh cinta pada seseorang, Anda hanya bisa dengan patuh menyerah. Berjuang tidak ada artinya, kata ibu Bai Shishi dalam-dalam. Bai Shishi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu duniamu, tapi kamu juga tidak tahu duniaku. Jangan gunakan nilai Anda untuk menilai saya. Aku adalah aku. Aku berbeda denganmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihatnya kembali, senyum aneh muncul di wajah ibunya. Pada hari ketiga, Long Chen keluar dari kamarnya. Dia mengenakan jubah yang menutupi sebagian besar wajahnya. Melihatnya, tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Mereka hanya mengikutinya kembali ke pulau. Ketika Long Chen muncul, undiannya belum diambil. Long Chen kemudian langsung pergi ke pesaing keempat yang tersisa yang bukan dirinya, Ku Uya, atau Gu Yun. Beri aku tabletmu. Suara Long Chen sedingin es dan mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Setiap kata tampak seperti kutukan kematian yang berdarah. Pakar itu menggigil. Dia telah berkembang ke titik ini dengan membayar lawannya, dan dia tidak berniat melawan ketiga monster ini. Karenanya, dia menyerahkan tabletnya, bergetar. Long Chen kemudian menghancurkan tablet ini dengan miliknya sendiri, menghancurkannya. Setelah itu, panggung bela diri bergemuruh. Bahkan orang-orang perusahaan perdagangan Huayun terkejut. Lotnya bahkan tidak ditarik, jadi bagaimana tahap bela diri diaktifkan? Long Chen, dia. Dia mengaktifkan pertandingan darah tahap bela diri dan ingin bertarung satu lawan dua. Ekspresi ibu Bai Shishi langsung berubah. Seluruh kerumunan langsung meledak dalam kekacauan. Bab 3142 puncak kemarahan. Ketika tahap bela diri diaktifkan, penghalang muncul. Itu ditutupi dengan rantai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Surga, rantai darah telah muncul. Ini adalah pertempuran sampai mati. Satu sisi harus mati agar bisa dilepaskan. Seru seorang dewa surgawi. Sama seperti tahap diskusi Dao, tahap Marsial Dao juga merupakan item surgawi yang diturunkan dari zaman kuno. Meskipun Silvermoon City yang mengawasinya, bahkan mereka tidak tahu banyak tentang sejarahnya. Yang mereka tahu adalah bahwa begitu tahap bela diri diaktifkan, semuanya dilakukan sesuai dengan hukumnya. Tidak ada yang bisa ikut campur, atau mereka akan dibunuh oleh panggung bela diri. Panggung bela diri juga memiliki hukum khusus sendiri. Orang-orang telah mengujinya sebelumnya. Misalnya, seseorang telah mengaktifkan pertandingan darah tahap bela diri puluhan ribu tahun yang lalu. Ketika empat ahli muncul, mereka bisa melakukan pertarungan dua lawan dua sampai mati. Namun, begitu pertandingan seperti itu dimulai, satu pihak harus mati. Jika pertempuran mereka memakan waktu sehari tanpa pemenang ditentukan, semua orang di panggung bela diri akan terbunuh. Menggunakan tablet orang itu, Long Chen secara langsung mengaktifkan pertandingan darah dan kemudian menghancurkan tablet orang itu, pada dasarnya menjadikannya pertempuran satu lawan dua sampai mati. Long Chen, apakah kamu sudah gila? Bai Shishi meraih Long Chen dengan marah. Dia tidak pernah berharap dia membuat pilihan seperti itu. Namun, ketika dia meraihnya, dia melihat wajahnya dan menegang. Tiga tanda hitam muncul di matanya. Anda. Saya marah, marah sampai ke puncak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Chen melakukan yang terbaik untuk membuat suaranya terdengar alami untuk Bai Shishi, tetapi itu masih parut. Kemarin, dalam menghadapi provokasi Ku Uya, bahkan jika dia harus menghadapi tahap bela diri, dia masih akan mematahkannya untuk menyelamatkan Bai Shishi. Meskipun Bai Shishi baik-baik saja pada akhirnya, kemarahannya belum hilang. Dia baru saja berhasil menahannya, tetapi juga selama waktu ini dia memperhatikan tiga tanda hitam di matanya. Ini adalah kekuatan mata api penyucian, dan itu mulai bocor. Selanjutnya, niat membunuhnya benar-benar tidak terkendali. Itu sangat menyakitkan. Jika dia tidak melepaskan energi ini, dia akan menjadi gila. Karena itu, dia tidak bisa menunggu. Dia memutuskan untuk mengakhiri sesuatu dengan Ku Uya dan Gu Yi Yun bersama-sama. Itu bukan untuk pamer, tapi itu karena dia tidak punya pilihan lain. Kemarahannya telah mencapai puncaknya. Namun, ketika Bai Shishi mendengar kata-kata ini, dia memikirkan hal lain. Tanpa disadari, lapisan kabut muncul di matanya. Dia juga memikirkan kata-kata ibunya. Ketika seorang bodoh yang bodoh bersedia mempertaruhkan nyawanya untuknya, nasibnya akan ditentukan. Kamu harus kembali hidup-hidup, kalau tidak. Bai Shishi memandang Long Chen, suaranya sedikit bergetar. Saya akan. Long Chen mengangguk. Tabletnya mulai berkedip, dan dia muncul di panggung bela diri, menghadapi Ku Uya dan Gu Yi Yun. Panggung bela diri bergidik dan tumbuh dengan cepat. Pada saat ini, tekanan besar menyebabkan awan berubah warna dan langit bergemuruh. Surga, awan hitam menutupi langit. Virasat macam apa ini? Hari yang cerah langsung diselimuti awan hitam. Dunia menjadi gelap, dan udara tegang menekan hati orang-orang. Tahap bela diri kuno ini akan mendasarkan kekuatan pertahanannya pada kekuatan para pejuangnya dan seberapa besar kekuatan destruktif yang mereka miliki. Namun, dalam keadaan normal, penguatannya hanya terjadi setelah sebagian dihancurkan. Kali ini, pertempuran bahkan belum dimulai, tetapi tahap bela diri telah mulai memperkuat dirinya sendiri. Ini menandakan bahwa kekuatan mereka telah melampaui harapan kami. Surga bergemuruh, awan hitam. Ini mungkin virasat dari seorang jenius surgawi tak tertandingi yang jatuh. Tapi kita tidak tahu siapa. Aku ingin tahu siapa di antara ketiganya yang begitu kuat sehingga bahkan sebelum mati, mereka memanggil manifestasi dao surgawi. Orang-orang mengepalkan tangan mereka saat mereka menonton dengan gugup. Ini adalah pertempuran antara para ahli puncak. Mereka bahkan tidak berani berkedip karena takut kehilangan sesuatu. Longchen, aku tidak menyangka kamu bisa mengadili kematian dengan begitu cepat. Ku Uya mencibir, memegang tongkat gigi serigala di tangannya. Kamu benar-benar mempersulit dirimu sendiri. Saya tidak ingin berkelahi dengan orang ini. Seorang pembudidaya iblis mayat tidak memenuhi syarat untuk bertarung bersamaku. Gu Iyun memandang Ku Uya di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Ku Uya berubah. Apakah menurutmu menjadi murid En Puda membuatmu begitu luar biasa? Anda bahkan tidak mendekati pasangan untuk saya. Petik 2 Ku Uya secara alami marah dengan penghinaan Gu Iyun. Tentu saja, jika dilihat dari latar belakang mereka, dia tidak bisa dibandingkan dengan murid Raja Dunia. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Keduanya saling mengejek seolah-olah mereka tidak peduli dengan keberadaan Long Chen. Dengan wajah Long Chen ditutupi jubahnya, tubuhnya bergetar. Dia kemudian mengulurkan tangan, dan pedang hitam muncul di dalamnya. Long Chen berdiri di sana dengan pedang hitamnya bertumpu di bahunya. Dia tidak melepaskan aura apapun, tapi penghalang panggung bela diri itu bergidik. Setelah itu, niat membunuh tanpa batas melewati penghalang, menyebabkan awan hitam di langit bergetar dan guntur melolong. Tao Surgawi meratap. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Bagaimana dia bisa menakut-nakuti bahkan Tao Surgawi? Teriak Dewa Surgawi. Niat membunuh seseorang terkait dengan berapa banyak bentuk kehidupan yang telah mereka bunuh. Jutaan dan jutaan orang di sini semuanya ahli, dan tidak diketahui berapa banyak Dewa Surgawi yang ada. Namun, mereka belum pernah melihat seseorang dengan niat membunuh yang begitu mengerikan. Mereka menatap Long Chen dengan kaget. Juara tahap diskusi Tao ini, yang senyumnya seperti tetangga yang hangat, telah menjadi raja iblis dari neraka dalam sekejap mata. Dari mana niat membunuh ini berasal? Ini adalah kondisi pertarungan bos yang sebenarnya. Pastikan untuk menonton dengan cermat. Qin Feng berteriak dengan penuh semangat. Dia akhirnya melihat Long Chen bertarung habis-habisan lagi. Bai Xiaole dan yang lainnya tidak dapat mengumpulkan kegembiraan, karena mereka semua terguncang oleh niat membunuh Long Chen. Hanya ada ketakutan di hati mereka, bukan kegembiraan. Apakah kamu tahu mengapa aku menantangmu satu lawan dua dan mengaktifkan pertandingan darah? Long Chen memandang Ku Uya dan Guiyun, suaranya sedingin es seperti panggilan Dewa Kematian. Bab 3143 Kekuatan Mutlak Memegang pedang hitamnya, Long Chen melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Bahkan penghalang panggung bela diri bergetar karena niat membunuh yang luar biasa ini. Riak-riak melewatinya. Ekspresi Ku Uya dan Guiyun awalnya menghina, karena di mata mereka, Long Chen tidak cocok untuk mereka. Mereka berdua merasa dirinya masih kurang dibandingkan dengan mereka berdua. Tapi niat membunuhnya menyebabkan pendapat itu berubah. Bahkan sebagai sesama jenius surgawi yang telah membunuh banyak ahli, mereka belum pernah menyaksikan niat membunuh yang begitu besar. Niat membunuh ini telah diringkas menjadi bentuk substansial dan praktis merupakan domainnya sendiri. Orang yang lebih lemah bahkan tidak akan bisa bergerak dalam domain niat membunuh ini. Kehendak mereka akan hancur dan jiwa mereka akan langsung padam. Setiap kata Long Chen seperti palu yang menghantam hati mereka, dan mereka tidak bisa lagi meremehkannya. Huff, kamu memiliki beberapa kemampuan. Tapi apakah ini dasar anda untuk menantang kami pada saat yang sama? Itu hanya berarti bahwa anda adalah katak di dasar sumur. Anda tidak tahu seberapa kuat saya. Saya tidak keberatan memberitahu anda bahwa ketika saya melawan Bai Shishi, saya bahkan tidak menggunakan setengah kekuatan saya, Cibir Ku Uya. Adapun Guiyun, dia tetap tanpa ekspresi, tampaknya meremehkan bahkan menjawab pertanyaan Long Chen. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, itu tidak ada artinya. Alasan aku menantang kalian berdua adalah karena aku khawatir salah satu dari kalian akan kabur setelah aku membunuh yang pertama. Aku tidak bisa diganggu untuk mengejarmu. Ini akan menghemat waktu saya. Cahaya dingin bersinar di mata Long Chen. Hahaha. Ku Uya tertawa seolah baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Saat Ku Uya tertawa, Long Chen menginjak tanah dan menembak ke arahnya seperti meteor hitam. Tangisan kaget terdengar begitu dia bergerak. Penghalang di antara mereka belum menghilang. Saat itu, pedang dan seorang pria menembus penghalang. Gambar pedang hitam merobek langit, dan sungai hitam bintang menebas ke arah mereka berdua. Keduanya kaget. Pertempuran mereka belum secara resmi dimulai, tetapi Long Chen langsung menyerang, mengabaikan pertahanan penghalang. Gu Yun membentuk segel satu tangan dan menghilang tepat saat pedang itu jatuh. Adapun Ku Uya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan. Ku Uya langsung terkena pedang, yang bahkan menebas penghalang pertama tahap bela diri di sebelah tribun penonton, meninggalkan bekas luka raksasa. Rahang penonton jatuh. Kekuatan pedangnya mengejutkan mereka. Mereka kemudian melihat tubuh terbelah Ku Uya. Ku Uya meninggal. Tidak, dia tidak mati. Ku Uya muncul di sudut panggung bela diri, ekspresinya campuran kaget dan marah. Melihat mayat yang Long Chen telah terbelah menjadi dua, mereka menyadari bahwa itu adalah mayat berbulu hitam. Seni Substitusi. Teriakan kaget terdengar. Tidak dapat menghindar tepat waktu, Ku Uya telah menggunakan seni substitusi untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi hal seperti itu membutuhkan persiapan sebelumnya. Pengganti harus disembunyikan terlebih dahulu. Tanpa persiapan, tidak ada cara untuk menggunakan teknik seperti itu. Orang-orang dengan cepat menyadari bahwa sementara Ku Uya memandang rendah Long Chen di permukaan, dia sebenarnya cukup takut padanya. Kalau tidak, dia tidak akan menyiapkan teknik seperti itu sebelumnya. Tetapi karena ketakutan inilah dia selamat. Ku Uya sangat marah. Itu bukan pengganti biasa, tetapi boneka mayat kuno yang telah dia habiskan banyak waktu dan tenaga untuk membangunnya. Itu adalah boneka mayat yang disempurnakan dari seorang ahli zaman kuno. Pertahanan dari mayat ini sangat hebat, bahkan serangan dari item harta karun tidak akan bisa menyebabkan kerusakan apapun. Tapi Long Chen telah merusaknya. Mayat kuno ini adalah sesuatu yang Ku Uya rencanakan untuk digunakan untuk menyelinap menyerang Gu Yiyun selama pertarungan mereka melawan Long Chen. Dia berharap untuk memberikan Gu Yiyun cedera serius selama pertarungan mereka. Selama Gu Yiyun terbunuh, akan mudah untuk berurusan dengan Long Chen, atau begitulah pikirnya. Tapi dia tidak menyangka rencana ini akan hancur sejak awal. Mencari kematian, Ku Uya meraung dan Ki Hitam meletus dari tubuhnya. Potensi mayat kuno itu tidak terbatas. Selama dia terus mengerjakannya, itu bisa dinaikkan ke tingkat dewa surgawi. Tapi sekarang sudah hilang. Tidak hanya dihancurkan, tetapi dia juga dipermalukan. Dia tidak bisa mentolerir provokasi seperti itu. Manifestasi Ku Uya meledak, dan raungan 10 ribu setan bisa terdengar, bersama dengan suara Heavenly Hauler. Sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam manifestasinya. Mereka adalah binatang buas yang aneh, semuanya sebesar gunung. Tubuh Ku Uya juga menjadi tertutup bintik-bintik hitam yang berubah menjadi ular berbisa yang menggeliat. Setelah itu, api hitam menyala di sekelilingnya, dan auranya langsung meletus. Itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melawan Bai Shishi. Surga, ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Teriakan kaget terdengar, dia tidak hanya membual. Dia benar-benar tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya melawan Bai Shishi. Klub gigi serigala menabrak udara, melepaskan gambar raksasa yang seperti pilar surgawi menabrak Longchen. Longchen telah memukulnya dengan pedangnya, jadi dia akan menyerang balik untuk menyelesaikan masalah. Menghadapi serangan ini, Longchen meletakkan pedangnya di bahunya. Setelah itu, riak hitam muncul di tangannya, dan suaranya yang dingin terdengar sekali lagi. Kamu masih mencoba menahan diri saat ini. Kamu lebih buruk dari binatang. Anda tidak tahu apa itu rasa hormat. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan absolut. Petik 2 Longchen sedikit menekuk lutut dan punggungnya. Seolah-olah dia membawa seluruh dunia. Di dalam hatinya, dia berteriak, cincin surgawi. Armor pertempuran naga azure. Teriakan naga bergema di seluruh langit dan bumi. Cincin surgawi raksasa Longchen muncul di belakangnya. Saat beredar, 10 ribu tau hancur, dan tubuh Longchen menjadi tertutup sisik naga putih. Ada tanda api di setiap skala yang memancarkan kekuatan agung. Api surgawi, nyalakan. Api surgawi Longchen langsung menyala. Dengan api di sisiknya menyala, hembusan angin astral menyebar ke segala arah. Bab 3144 kekuatan yang dilepaskan. Angin astral mengamuk. Seolah-olah jutaan bila angin tak terlihat mengiris di udara. Akibatnya, serangan raksasa Kuuya bergemuruh dan benar-benar hancur begitu saja. Apa? Auranya saja sudah cukup untuk menolak serangan Kuuya. Kekuatan macam apa itu? Semua orang menatap Longchen dengan kaget. Dia ditutupi sisik naga putih, dan api menyala di atasnya. Dimungkinkan untuk melihat naga biru putih berkeliaran di sekitar tubuh Longchen di dalam nyala api itu. Ketika raungan naga bergema di udara, kekuatannya yang menakutkan mengguncang formasi. Orang-orang ini semuanya monster. Di bawah tekanan seperti itu, saya bahkan tidak akan bisa menyerang sebelum dihancurkan, kata seorang primal. Meskipun berada di alam api surgawi, bagaimana perbedaan di antara mereka begitu besar? Surga, aura Longchen masih naik. Dia bahkan memiliki kekuatan yang lebih besar. Teriakan kaget terdengar. Saat angin astral berlanjut, aura Longchen berfluktuasi dengan intens. Seolah-olah kekuatan yang lebih besar akan meledak. Bagaimana ini bisa? Orang-orang menatap Longchen dengan kaget. Kekuatannya jelas menyebar, tidak mengembun. Dia bahkan belum mulai menariknya kembali, jadi itu belum mencapai batas. Ini bukan kondisi puncaknya. Penghinaan Kuya sudah lama menghilang. Sekarang, dia merasakan rambutnya berdiri, dan perasaan kematian yang intens mulai memenuhi dirinya. Sungai berbintang seni langit. Longchen tiba-tiba berteriak dengan gemuruh, sementara di dalam dia berteriak, Six Star Battle Armor. Akibatnya, tanah di bawah kaki Longchen meledak, berubah menjadi ketiadaan. Itu seperti gunung berapi yang mengumpulkan kekuatan selama jutaan tahun meletus. Sebuah pilar cahaya kemudian merobek ke langit, menembus penghalang panggung bela diri. Juga, awan hitam tertiup, memungkinkan mereka untuk melihat bintang-bintang di kosmos. Penghalang, itu rusak. Penghalang panggung bela diri tidak bisa ditembus. Ini hanya pengetahuan umum. Bahkan Dewa Surgawi tidak dapat memecahkannya, tetapi itu ditusuk oleh aura Longchen. Mereka langsung menjadi tercengang, tidak berani mempercayai mata mereka. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi penghalang sampai hancur. Setelah itu, teriakan kaget terdengar saat gelombang ki yang menakutkan meledak. Tepat pada saat ini, penghalang baru muncul, tetapi bagian dari gelombang ki bocor. Riak bisa terlihat bergerak ke arah penonton. Untungnya, penghalang lain muncul di depan tribun penonton. Tapi penghalang ini kemudian diledakkan begitu saja muncul. Orang-orang yang mengharapkan penghalang ini untuk memblokir serangan tiba-tiba berteriak ketakutan. Riak itu menghancurkan tribun penonton bagian dalam, meninggalkan banyak orang berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Orang-orang dari tribun penonton luar yang awalnya iri pada mereka karena memiliki sudut pandang yang lebih dekat segera berhenti merasa seperti itu. Tampaknya tribun penonton luar lebih aman. Perisai emas baik sisi perlahan ditarik, memulihkan bidang pandang semua orang. Ketika mereka melihat Longchen melepaskan angin astral liar yang merobek langit, Luo Bing dan yang lainnya hampir melompat ke girangan. Mereka tidak pernah berharap Longchen menyembunyikan kekuatan mengerikan seperti itu. Memikirkan kekhawatiran mereka sebelumnya untuknya, mereka merasa itu menggelikan. Di tribun penonton luar, para murid Akademi Cakrawala Tinggi berteriak begitu keras hingga tenggorokan mereka patah, namun itu tidak menghentikan mereka. Bahkan tahap bela diri tidak mampu menanggung kekuatannya. Karena pilar cahaya melonjak keluar dari tubuhnya, penghalang tidak dapat sepenuhnya berubah sebelum dihancurkan lagi. Penghalang lain dengan cepat muncul, tapi tetap saja, gelombang ki lain lolos. Lagi. Tangisan kaget terdengar saat semua orang membela, tetapi mereka sekali lagi diledakkan oleh gelombang ki. Beberapa yang melarikan diri, sementara beberapa yang lebih kuat dapat bertahan. Tapi tubuh mereka dipenuhi luka kecil. Para ahli, yang telah diledakkan oleh gelombang ki pertama dan telah memilih untuk mundur, sekarang berlari lebih jauh, dengan beberapa terluka lagi. Mereka memutuskan untuk hanya tinggal di tribun penonton luar. Lebih banyak penghalang terus meningkat dan dihancurkan, melepaskan gelombang demi gelombang. Karena penghalang penonton bagian dalam tidak dapat memblokir gelombang ki yang menakutkan itu, itu dibiarkan penuh dengan lubang, dengan hanya beberapa primal yang bisa mengabaikan angin astral. Bahkan para primal itu terluka, tetapi para ahli memiliki martabat mereka sendiri. Bahkan jika mereka terluka, mereka memilih untuk tidak pergi ke tribun penonton luar. Jika kamu bahkan tidak bisa menahan aura bocor ini, bagaimana kamu bisa disebut ahli? Kecuali tribun penonton benar-benar hancur, saya tidak akan pergi. Salah satu primal langsung membuat pernyataan keras kepala. Dalam tahap bela diri, aura Long Chen terus meningkat. Cincin surgawinya berputar, dan raungan naga terus bergema di udara. Satu orang dan satu pedang tampak sangat arogan, seolah-olah memandang orang lain sebagai bawahan mereka. Ku Uya menatap kaget saat dia berdiri di udara. Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Berdiri di udara dengan angin astral yang mengamuk itu seperti menjadi perahu kecil di laut yang mengamuk. Namun, bahkan saat angin astral liar mengamuk melalui tahap bela diri, sosok gemuk Guiyun tidak pernah muncul. Tidak mungkin menemukan jejak keberadaannya. Dia tidak akan lari dengan penghancuran penghalang, kan? Tanya Bai Xiaole. Tetapi ketika dia memikirkannya, sepertinya itu tidak mungkin. Namun, kemungkinan lain adalah dia masih tersembunyi di dalam tahap bela diri. Tetapi jika itu benar, dan dia bisa tetap tersembunyi bahkan di dalam ruang yang mengamuk ini, seni penyembunyiannya benar-benar menakutkan. Penghalang itu rusak delapan kali sebelum aura Longchen akhirnya mulai mengembun. Saat penghalang telah berhenti pecah, para penonton menghela nafas lega. Ketika angin astral memudar, panggung bela diri kembali tenang, dan tanah perlahan-lahan menjadi tenang. Penghalang menutupi panggung sekali lagi. Semuanya telah kembali tenang. Tapi dunia yang tenang ini bahkan lebih menakutkan. Semua orang langsung menjadi sangat tegang sehingga mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri di telinga mereka. Longchen. Dia terluka. Bai Shishi memandang Longchen dan tiba-tiba melihat darah bocor dari tepi sisik naganya. Adapun Longchen sendiri, dia bahkan sepertinya tidak memperhatikan darah itu. Dia menatapku Wuya. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun nanti. Setelah mengatakan itu, Longchen mulai berjalan ke arahnya. Setiap langkah yang diambil menyebabkan kekosongan bergetar. Suara langkah kakinya seperti pembukaan yang dilakukan oleh Dewa Kematian sebelum membunuh orang. Bab 3145 Proyeksi Mayat Iblis Longchen berjalan menuju Kuuya seperti bagaimana Kuuya berjalan menuju Bai Shishi yang terikat. Namun, Longchen memiliki pedang raksasa di bahunya, dan setiap langkah yang diambil menyebabkan dunia bergetar. Dia seperti Raja Iblis dari kedalaman neraka. Dalam kehidupan seseorang, mereka harus belajar apa itu rasa hormat. Semua ahli dihormati dan orang lemah ada untuk dibunuh, itu omong kosong. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka harus memiliki rasa hormat dan terima kasih untuk dunia ini. Jika tidak, tidak peduli seberapa jahat Anda, seseorang yang lebih buruk akan datang untuk mengambil hidup Anda. Darahmu akan digunakan untuk menghapus dosa-dosamu. Suara Longchen dingin, seperti penilaian Raja Yama. Tanda hitam terus berputar di matanya. Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Hakim kebenaran. Anda telah membunuh banyak orang, namun Anda berani menghakimi orang lain. Jika para ahli tidak berdiri di atas semua yang lain, mengapa bekerja seperti hidup Anda dipertaruhkan untuk berkultivasi? Ku Uya tertawa meremehkan. Pada saat ini, sosok mulai bergoyang dalam manifestasi Ku Uya. Saat satu demi satu sosok muncul, kulit Ku Uya menjadi semakin gelap. Itu mulai berubah, tampak seperti mayat yang layu. Tapi kekuatan besar seperti laut muncul di dalam tubuhnya. Longchen mengabaikan gerakan ini darinya. Dia dengan dingin berkata, aku telah melihat terlalu banyak orang idiot sepertimu. Saya tidak mengatakan kata-kata ini untuk Anda. Saya tidak menyianyiakan air liur saya pada orang mati. Saya mengatakannya untuk orang-orang tertentu di tribun penonton. Saya tidak ingin membunuh orang, tetapi jangan memaksa saya. Jangan marahi saya karena sekali saya marah, bahkan saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Di tribun penonton, hati beberapa ahli bergetar. Mereka yang menjadi musuhnya dan telah memprovokasi dia merasakan ledakan ketakutan. Ketika murid Akademi Cakrawala Tinggi pertama kali memasuki kota Bulan Perak, banyak orang telah mencemoh mereka dan memprovokasi mereka. Sekarang, orang-orang itu benar-benar merasa tidak ada obat untuk menyembuhkan kebodohan mereka. Ini adalah iblis yang berani menantang Ku Uya dan Gu Yiyun bersama-sama. Mereka sudah takut pada Ku Uya dan Gu Yiyun. Tapi Long Chen sekarang bahkan lebih menakutkan daripada mereka berdua. Niat membunuh besar Long Chen terkunci pada Ku Uya. Dia mencibir, apakah kamu diam-diam menggunakan kartu truf yang tidak bisa kamu tunjukkan kepada orang lain? Atau apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan menyadarinya? Seorang senior pernah mengatakan kepada saya untuk tidak bermain-main dengan trik memalukan seperti itu, karena di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Aku selalu menyimpan kata-kata itu di hatiku. Ketika saya memikirkan kembali, diri saya yang lama benar-benar sama bodohnya dengan Anda. Saya tidak akan menggunakan kecerdasan saya sekarang karena di dunia ini, berkali-kali, kecerdasan tidak dapat menyelesaikan masalah Anda. Anda hanya bisa menggunakan kekuatan bela diri. Petik 2 Ketika Longchen perlahan mengangkat pedangnya, dunia menjadi sunyi senyap. Semua aura pembunuh surga dan bumi tersedot ke dalam pedang ini tanpa meninggalkan setetes pun. Sungguh energi mental yang menakutkan. Itu sudah bergabung dengan dunia. Seru seorang dewa surgawi. Energi mental ini sangat dalam. Hanya mereka yang telah melakukan kontak dengannya yang memahaminya. Mereka yang tidak memahaminya tidak peduli bagaimana hal itu dijelaskan kepada mereka. Ini adalah energi yang berada di atas kekuatan spiritual, energi yang mirip dengan tekad namun juga berbeda. Itu seperti akar tak terlihat dari pohon, memanjang ke langit dan bumi. Energi mental saya berasal dari kultifasi musik Dao, sementara energi mentalnya ditempa oleh pembantaian tanpa akhir. Ada perbedaan besar dalam konsentrasi di antara keduanya. Sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa itu adalah ahli dari sekte kecapi, Liao Yu Huang. Ekspresinya rumit saat dia menatap Long Chen. Sekarang dia mengerti mengapa dia mengganggu energi mentalnya yang meningkat. Jika mereka melangkah lebih jauh, niat pembantaian ini akan meletus. Ketika itu meletus, itu akan seperti pedang yang keluar dari sarungnya, seperti anak panah yang dilepaskan dari talinya. Tidak akan ada jalan kembali tanpa darah. Jika dilepaskan, maka tanpa membunuhnya, energi mentalnya sendiri akan menyebabkan serangan balasan yang akan mempengaruhi masa depannya. Itu sama sekarang. Bahkan tanpa aturan panggung bela diri yang berlaku, saat ini, dia membunuh Guiyun dan Kuuya, atau dia mati. Tidak ada kemungkinan ketiga. Ketika datang ke ranah mental, Liao Yu Huang memiliki keuntungan alami yang sangat besar berkat kultifasi musiknya. Meskipun dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tak tertandingi, di antara semua pembudidaya ini, energi mental pembudidaya musik pasti yang terkuat. Namun, jika dibandingkan dengan energi mental Long Chen, sepertinya miliknya adalah aliran kecil dibandingkan dengan lautan luas. Sekarang, laut yang luas ini terbangun, menjadi badai yang mengamuk. Gunakan trik apapun yang Anda miliki. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku hanya akan menggunakan pedang yang satu ini. Long Chen memotong pedangnya. Gerakannya tidak cepat, tetapi pedangnya meninggalkan celah hitam di udara dimanapun ia lewat. Saber Ki meletus ke arah Ku Uya. Proyeksi mayat iblis, transmisi Dao Kuno. Ku Uya meraung, dan sosok-sosok menggeliat di belakangnya melepaskan sinar cahaya ke punggungnya. Pada saat itu, aura Ku Uya naik beberapa kali, mengejutkan semua orang. Dalam sekejap mata, kekuatannya telah berlipat ganda. Bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya begitu banyak? Apakah dia tidak takut tubuhnya meledak? Seru Luosue. Tubuh fisik Ku Uya pada dasarnya bukanlah manusia. Ini setengah mayat. Karena menyerap begitu banyak racun mayat, tubuh fisiknya telah diperkuat hingga kebal terhadap pedang atau tombak. Ketika dia melawan Perisishi, dia sengaja membiarkan pedangnya menembus tubuhnya untuk menciptakan ilusi bahwa itu adalah batas tubuh fisiknya. Dia cukup licik. Tubuhnya yang setengah mati dapat menahan letusan semacam ini. Dia melakukan itu sebelumnya untuk membuat Perisishi ceroboh sehingga dia bisa melakukan serangan balik. Anehnya, Liao Yu Huang berjalan ke arah mereka dan menjawab pertanyaannya. Ledakan. Saat itu, tongkat tulang Ku Uya menabrak pedang Longchen. Bentrokan kedua senjata surgawi ini melepaskan ledakan yang mengguncang surga. Begitu mereka bentrok, seolah-olah matahari lahir di antara mereka. Itu dengan cepat tumbuh dan menabrak penghalang. Penghalang itu seperti kaca, langsung pecah. Tidak baik. Para penonton berteriak ngeri saat cahaya suci itu melesat ke arah mereka. Bab 3146 Satu Saber mengguncang pakar. Penghalang hancur, yang membuat takut para ahli yang tersisa di tribun penonton bagian dalam. Jika mereka dikejutkan oleh ini, apakah mereka akan memiliki peluang untuk bertahan hidup? Saat itu, rantai muncul di sekitar panggung bela diri. Seperti lentera raksasa, panggung bela diri disegel di dalam. Gelombang kejut meledakan rantai, tetapi mereka tertahan. Panggung bela diri sebenarnya telah berubah bentuk. Orang-orang tercengang. Tahap bela diri tidak lagi sama. Itu sekarang ditutupi rantai, tampak seperti lentera kertas. Namun terlepas dari itu, sedikit energi masih lolos, dan energi itu berhembus melewati wajah orang-orang ini, memotong mereka seperti pisau. Namun, mereka semua menahan rasa sakit itu untuk ditonton. Pedang Longchen menekan Ku Uya. Mayat Ki meletus dari tubuh Ku Uya. Sepuluh ribu iblis mengaum dalam manifestasinya. Tampaknya ada ular beludak hitam yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekujur tubuhnya. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, pedang hitam Longchen terus menekannya. Wajah Ku Uya terpelintir karena upaya itu, tetapi pedang Longchen tampaknya seberat seluruh dunia. Ku Uya tidak bisa mengguncangnya. Saat pedang ditekan, panggung bela diri perlahan tenggelam juga. Seluruh pulau menjadi tertutup retakan dan mulai tenggelam juga. Ombak naik dari laut, menerjang pulau itu. Hanya dengan kekuatannya sendiri, Longchen tampaknya membawa akhir dunia. Bintang-bintang bergidik dan kekuatan tak berujung mengalir melalui tubuhnya. Kali ini, kemarahan Longchen membuatnya melepaskan kekuatan penuhnya. Semua 108 ribu bintangnya menyala, dan dia mengaktifkan Six Star Battle Armor. Dia sekarang memiliki kekuatan yang bahkan dia tidak berani bayangkan. Namun, menggunakan kekuatan ini juga ada harganya. Tubuh fisiknya didorong melewati batasnya, jadi darah perlahan keluar dari bawah sisiknya. Rasa sakit yang menyakitkan juga datang dari seluruh tubuhnya. Tapi dia mengabaikannya. Rasa sakit ini sebenarnya memberinya semacam kesenangan yang sulit digambarkan. Seolah-olah menyakiti dirinya sendiri dalam kemarahannya juga merupakan semacam kesenangan. Kekuatan api surgawinya terus-menerus melukai dirinya sendiri. Untungnya, dia mengharapkan ini, dan pohon surgawi yayasan kayu di ruang kekacauan utamanya dipenuhi dengan energi kehidupan, menyembuhkan tubuhnya saat rusak. Selain menyakitkan, itu tidak mempengaruhinya. Vena berdenyut di lengan Longchen saat kekuatannya tumbuh, sementara tubuh ku ya bergetar. Suara-suara aneh datang darinya seolah-olah akan dihancurkan. Saat itu, Longchen mengayunkan tangannya ke udara. Akibatnya, kekosongan meledak dan belati muncul, berhenti kurang dari satu inci dari leher Longchen. Ini Guiyun, teriakan kaget terdengar. Orang-orang hampir melupakannya, tetapi dia tiba-tiba muncul. Tangan Longchen mengenai wajah gemuk, dan sosok Guiyun muncul. Dia dikirim terbang, menabrak jaring rantai dan memantul kembali. Semua orang melihat sidik jari yang sangat jelas tertinggal di wajahnya. Itu adalah jejak yang begitu dalam sehingga lucu, tetapi tidak ada yang tertawa. Sebaliknya, mereka terkejut. Hanya setelah Longchen mengirimnya terbang, orang-orang menyadari bahwa Longchen masih menekan Ku Uya dengan hanya satu tangan di pedangnya. Bahkan kemudian, Ku Uya ditekan. Itu berarti bahwa perbedaan kekuatan fisik mereka jelas sangat besar. Longchen mampu menekannya dengan satu tangan dan masih memiliki tangan lain yang mampu menangani serangan menyelinap Guiyun. Murid Akademi Cakrawala Tinggi bersorak keras sebagai penyemangat, sementara mereka yang membenci Guiyun juga ikut bersorak. Fakta bahwa Guiyun telah menyiksa makhluk hidup dari Ras Butterfly Spirit dan Ras Butterfly Dance telah menarik kemarahan publik. Hampir semua orang berharap dia mati, jadi tamparan ini sangat memuaskan mereka. Yang satu menarik perhatianku, yang lain menyerang secara diam-diam. Apakah Anda merencanakan ini sebelumnya? Saya sudah memberi tahu Anda bahwa trik Anda adalah omong kosong di depan kekuatan absolut. Apa menurutmu teknik spesialmu yang menekan segel spiritual Ras Butterfly Dance berarti aku tidak bisa melacakmu? Sebenarnya, aku bisa saja membunuhmu sekarang dengan tamparan itu, tapi aku merasa itu akan melepaskanmu terlalu mudah. Itu tidak akan menyelesaikan kebencian di hatiku. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa arti gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Suara Longchen penuh dengan kebencian dan kemarahan. Dia tidak dapat menerima bahwa Ras seperti Ras Butterfly Spirit dan Butterfly Dance diperlakukan begitu kejam oleh orang lain. Ketika jiwa Daewoo dicabut, dia merasa seperti dia yang disiksa. Kebencian itu membuatnya gila. Ketika Guiyun menghilang, Longchen menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan segel yang ditinggalkan Daewoo untuknya. Dia tahu bahwa Guiyun telah menemukan seni rahasia untuk memblokirnya. Namun, Guiyun tidak bisa lepas dari indera seni tubuh Hegemon Bintang 9. Oleh karena itu, tamparan Longchen menyebarkan giginya dan membelah mulutnya, menyebabkan dia berdarah. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Guiyun terluka. Selanjutnya, itu dari tamparan Longchen di wajah. Memikirkan apa yang telah dia lakukan pada Daewoo dan rekannya, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk bersorak di dalam. Ledakan. Saat itu, Ku Uya memanfaatkan momen ini untuk melakukan serangan balik. Sepasang sayap hitam terbentang di punggungnya, dan tubuhnya yang layu tampak mendapatkan kembali vitalitasnya, membuat dagingnya montok sekali lagi. Tanda kepala jahat menyala di tongkatnya. Longchen merasakan kekuatan besar mengalir melaluinya, menjatuhkannya beberapa langkah. Setiap langkah menyebabkan kekosongan runtuh. Ku Uya benar-benar jahat. Dia memblokir Longchen untuk memberi Guiyun kesempatan untuk membunuhnya, kata Luosue. Sayang sekali dia meremehkan kekuatan bos saat itu. Bahkan jika bos harus membagi perhatiannya pada mereka, Ku Uya hanya bisa memukul balik bos. Dia tidak bisa melukainya sama sekali. Cibir Kin Feng. Dalam hal kekuasaan, siapa yang bisa bersaing dengan Longchen? Rencana mereka bagus, tetapi kekuatan Longchen jauh melampaui harapan mereka. Bahkan serangan balik kekuatan penuh dari Ku Uya hanya mampu menjatuhkan Longchen, sementara dia sendiri juga dipukul mundur. Longchen. Saat itu, Guiyun meraung marah. Dengan sidik jari yang masih tercetak jelas di wajahnya, Guiyun memanggil gambar ilusi raksasa di belakangnya. Tangisan yang tak terhitung jumlahnya datang dari generasi senior. En Puda Balai Pembunuh Darah. Bab 3147 Tekanan Raja Dunia. Sosok hitam ini juga gemuk, dan bahkan terlihat sedikit mirip dengan Guiyun. Tapi auranya adalah salah satu yang mengguncang jiwa orang. Longchen, apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Apakah Anda berpikir bahwa tanpa seni pembunuhan saya, saya tidak bisa melakukan apapun untuk Anda? Apakah Anda tahu bahwa sebagian besar kekuatan saya disegel oleh Tuan saya? Saya akan membayar Anda seratus kali lipat untuk penghinaan yang Anda berikan kepada saya. Anda ingin menghadapi saya secara langsung. Lalu aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Aku, Guiyun, tidak berspesialisasi dalam pembunuhan. Guiyun mengeluarkan setetes darah, yang bahkan mengguncang dewa surgawi. Begitu itu muncul, kekuatan surgawi menyebar. Tekanan Raja Dunia, itu adalah darah esensi Raja Dunia. Setetes darah bergabung menjadi manifestasi Guiyun. Setelah itu, sosok keluar dari manifestasinya, auranya identik dengan Guiyun. Kedua sosok itu tumpang tindih. Pada saat itu, ruang di sekitar Guiyun retak dan hancur. Sosok Guiyun menghilang. Namun, Longchen hanya mendengus dan mengayunkan pedangnya. Kekosongan meledak. Orang pertama kali melihat belati dan baru setelah itu melihat sosok Guiyun. Pedang Longchen telah mengenai belatinya. Angin astral bersiul saat kedua senjata mereka bentrok. Longchen dengan dingin menatap Guiyun. Sepertinya kata-katamu benar. Saat ini, auramu sepenuhnya milik Enpuda. Untuk lebih jelasnya, Anda meminjam kekuatan Enpuda. Bukannya sebagian besar kekuatanmu disegel olehnya. Apakah begitu sulit untuk menerima bahwa Anda hanya lemah? Tatapan Longchen penuh dengan penghinaan. Aura dan tekanan spiritual Guiyun telah benar-benar berubah. Ini bukan kekuatan yang menjadi miliknya. Mungkin sebagian dari kekuatannya benar-benar disegel oleh Enpuda. Mungkin agar Enpuda dapat membantunya memelihara kekuatan itu. Tapi kemudian dia juga bisa meminjam kekuatan Enpuda saat dia membutuhkannya. Enpuda benar-benar peduli dengan murid terakhirnya ini. Bahkan Dewa Surgawi terguncang. Ini adalah tekanan dari Raja Dunia. Bahkan mereka akan terpengaruh oleh tekanan ini, dan kekuatan tempur mereka akan berkurang tajam. Harus diketahui bahwa mereka berada di luar tahap bela diri. Agar Longchen menghadapi Guiyun secara langsung, tekanannya harus tak terbayangkan. Itu adalah keinginan tak tertahankan dari Raja Dunia. mengaruh sama sekali, mengejutkan mereka. Tampaknya Longchen benar-benar monster terbesar dari konvensi sembilan prefektur ini. Kehendak Longchen jauh lebih kuat daripada keinginan mereka. Ini adalah wasiat yang mampu melawan kehendak Tau Surgawi bahkan ketika dia masih muda. Mungkin seseorang bisa membunuhnya, tapi tidak ada yang bisa membuat wasiatnya tertekuk. Tiba-tiba, percikan api keluar dari pedang Longchen. Guiyun dipaksa mundur. Dengan dorongan terakhir, Guiyun dikirim terbang. Tanpa berbalik, Longchen mengayunkan pedangnya di belakangnya. Ayunan yang tampaknya kasual namun juga disengaja ini menghantam sosok raksasa yang menyerbu ke arahnya. Guiyun telah bergegas, namun dengan cara Longchen bergerak, seolah-olah dia bergegas hanya untuk memblokir pedang Longchen, seolah-olah dia khawatir pedangnya hilang. Meskipun menjadi orang yang mencoba menyerang, tampaknya Guiyun yang bertahan secara pasif. Ledakan. Guiyun dan Longchen sama-sama terlempar ke belakang. Longchen terlempar ke belakang tujuh langkah, sementara Guiyun batuk lebih banyak darah hitam. Itu tidak disengaja seperti saat dia melawan Bai Shishi. Semua orang melihat tangan Guiyun berdarah. Salah satu lengannya cacat, jelas patah. Meminjam kekuatan dari pukulan Guiyun, Longchen menyerang ke arah Guiyun. Dia melepaskan tujuh tebasan, memaksa Guiyun mundur lebih jauh dan lebih jauh sampai dia tidak dapat memblokir pukulan ketujuh. Dengan sekejap, Guiyun menggunakan seni gerakan anehnya untuk melarikan diri. Longchen menebas pedangnya di belakangnya sekali lagi, dan Guiyun, yang baru saja menyerang balik, dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, itu bahkan lebih ganas, dengan bahunya terkilir. Dia membacanya, bagaimana dia bisa benar-benar melakukan itu dalam pertempuran level itu. Bahkan Dewa Surgawi pun terkejut. Jika pertama kali adalah kebetulan, lalu bagaimana kebetulan ini bisa terjadi dua kali? Apakah benar-benar ada sesuatu yang begitu kebetulan di dunia ini? Hanya seseorang yang wilayahnya jauh lebih besar dari lawannya, seseorang yang jauh lebih kuat, yang mungkin bisa membaca gerakan mereka dengan mudah. Tapi Longchen dan Kuuya berada di alam yang sama. Kuuya telah menjadi terkenal bahkan sebagai anak muda dan memiliki banyak pengalaman tempur. Tidak mungkin gerakannya begitu mudah dibaca. Selain itu, jumlah orang yang menyaksikannya bertarung habis-habisan sangat sedikit. Ini adalah pertama kalinya Longchen melawannya. Tidak mungkin dia bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang lawannya. Tapi dia secara akurat memprediksi Kuuya dua kali, melukainya dalam prosesnya. Karena membacanya, serangan Longchen menyerang Kuuya tepat saat Kuuya memadatkan kekuatannya sendiri untuk serangannya. Dengan demikian, Kuuya dihentikan sebelum dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Bahkan ada serangan balasan karena kekuatannya mengalir mundur. Memiliki kekuatannya mengalir mundur seperti menyerang dirinya sendiri. Kuuya sudah ditekan oleh kekuatan Longchen, tetapi sekarang dia sedang dibaca juga, hanya dua serangan sederhana dari Longchen ini yang melukainya. Di antara kerumunan, satu orang tiba-tiba menghela nafas. Ketika Bos San membahas Dao, dia mengatakan bahwa semua Tao dan hukum dunia memiliki aturannya sendiri. Kultivasi menentang surga, menggunakan mata fana untuk melihat Grendao. Jika bahkan Grendao dapat dilihat, maka gerakan yang dilakukan orang juga dapat dilihat, dibaca, dan dipatahkan. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi, ranah, atau bakat. Selama Anda melihat celah dalam gerakan seseorang, Anda dapat melepaskan serangan yang tepat untuk mengalahkan mereka dalam satu pukulan. Pada saat itu, seseorang membantahnya, mengatakan bahwa ini adalah omong kosong. Dalam pertempuran antara orang-orang di alam yang sama di mana kedua belah pihak sama-sama cocok, tidak mungkin untuk melihat melalui gerakan lawan seperti itu. Pada saat itu, Bos San mengatakan bahwa hanya karena orang itu tidak dapat melakukannya, bukan berarti orang lain tidak dapat melakukannya. Sekarang, pada tahap diskusi Dao, Long Chen telah mengatakan banyak hal mengejutkan yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Ada banyak orang yang mencemoh kata-katanya. Namun, apa yang dia katakan memperoleh persetujuan dari tahap diskusi Dao, membuat orang berpikir bahwa panggung itu rusak. Meski begitu, ketika dia berpartisipasi dalam konvensi Marsial Dao, apa yang dia katakan terbukti berulang kali. Saat mereka bertiga bertarung, panggung bela diri bergidik. Penghalang itu bergetar terus-menerus, dengan hembusan angin astral yang meniupnya berulang kali. Ini benar-benar pertempuran yang mengguncang dunia, dengan setiap serangan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan satu lawan dua, Long Chen menekan mereka, memukau banyak orang. Sebelum ini, siapa yang mengira bahwa seseorang di dunia ini bisa melawan Ku Uya dan Guiyun bersama-sama? Setelah dua jam, Ku Uya kehilangan kesabarannya. Dia membentuk segel tangan dan kekosongan runtuh. Setelah itu, sesosok raksasa keluar dari ruang yang runtuh itu. Tekanan surgawi yang mengerikan turun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak sedang berjuang melawan gesekan. Saya bahkan tidak ingin memenangkan kejuaraan lagi. Saya akan memutuskan kemenangan atau kekalahan dengan satu gerakan melawan Long Chen. Berlumuran darah, mataku Uya penuh dengan niat membunuh. Ketika semua orang melihat sosok raksasa yang dia panggil, hati mereka berdetak kencang. Sosok raksasa itu sebenarnya adalah peti mati. Bab 3148 memasuki keadaan lemah. Ketika peti mati itu muncul, campuran aura busuk dan kematian muncul. Rasanya seolah-olah menciumnya akan membuat orang cepat menua. Langit seketika menjadi gelap, peti mati raksasa melayang di atas kepala Kuhuya, mengeluarkan kabut hitam. Guiyun, aku akan memberimu kejuaraan. Enyahlah. Aku akan membunuhnya sendiri. Raung Kuhuya. Dia benar-benar marah. Dia tidak pernah begitu kesal dalam hidup ini. Semua gerakannya dilihat oleh Long Chen. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia dengan mudah dilawan. Di depan Long Chen, sepertinya dia adalah seorang pemula di dunia kultifasi. Perasaan tidak berdaya itu membuatnya gila. Perasaan kuat yang digagalkan itu juga membuatnya gelisah. Sejak dia menemukan mayat iblis Dao, dia tidak tertandingi di wilayahnya. Tetapi semua ketajaman dan kepercayaan diri yang terakumulasi itu menabrak tembok hari ini. Dia tidak bisa menerima ini. Lagi, dan kemungkinan besar akan meninggalkan iblis hati. Bahkan jika mereka berdua berhasil membunuh Long Chen bersama-sama, iblis hati itu tidak akan terhapus. Dia harus secara pribadi mengalahkan Long Chen. Apa lelucon? Apakah saya membutuhkan Anda untuk memberi saya kejuaraan? Hidup Long Chen adalah milikku. Kau lah yang harus enyahlah, ejek Guiyun. Bukankah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku? Mengapa Anda tidak mengeluarkan kartu truf ini di awal? Petik 2 Mereka bertiga berhenti dan berdiri di tempat yang berbeda. Long Chen tidak menekan serangan itu. Dia hanya menatap mereka dengan dingin. Tidak baik, Long Chen berdarah di mana-mana. Ekspresi Luo Sui berubah. Hanya setelah mereka berhenti, Luo Sui melihat bahwa sedikit jejak darah yang bocor ke seluruh tubuh Long Chen sekarang telah berubah menjadi aliran yang lebih deras. Sisik putihnya diwarnai merah dan darah perlahan menetes ke bawah. Semua orang melihatnya. Tampaknya kondisi Long Chen tidak baik. Bagaimanapun, dia menghadapi dua sosok yang menakutkan. Salah satunya adalah monster dari mayat iblis Dao dan yang lainnya adalah murid Raja Dunia. Satu lawan dua, sangat mengejutkan bahwa Long Chen mampu bertarung melawan mereka berdua begitu lama. Pada titik ini, orang sudah menebak bahwa jika bukan satu lawan dua, Long Chen mungkin akan menang. Melihat kondisinya saat ini, banyak orang merasa khawatir untuknya. Ku Uya dan Gu Yun sama-sama orang jahat yang mereka harap akan kalah. Tapi sepertinya hal seperti itu tidak mungkin. Ketika Ku Uya memanggil peti matinya, dia menyuruh Gu Yun untuk enyah lah. Dia jelas memiliki kepercayaan penuh pada kartu trufnya ini. Tapi Gu Yun sebenarnya menyuruh Ku Uya untuk enyah juga, menuntut mengapa yang terakhir tidak mengeluarkannya lebih awal. Hanya dari kata-kata mereka, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa mereka berdua melihat bahwa Long Chen telah meninggalkan kondisi puncaknya dan mulai melemah, dan mereka berdua ingin membunuhnya secara pribadi. Dibandingkan dengan ketenaran dan hadiah untuk tempat pertama, membunuh Long Chen secara pribadi lebih penting bagi mereka sekarang. Itu karena Long Chen telah memberi mereka pukulan serius pada kepercayaan diri dan ketajaman mereka. Untuk Gu Yun, dia bahkan telah ditampar wajahnya, dan sidik jarinya masih ada. Jika mereka tidak secara pribadi membunuh Long Chen, itu mungkin menjadi penyesalan hidup mereka atau bahkan iblis hati. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Adapun Long Chen, meskipun dia berlumuran darah, auranya masih tidak menunjukkan sedikitpun tanda lesu. Itu masih menyala terang seperti nyala api. Bahkan, tampaknya tumbuh lebih kuat. Mengapa tepatnya mereka memutuskan bahwa bos melemah? Saya tidak tahu, kata Bai Xiaole. Kamu kurang pengalaman tempur. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa mereka yang tenggelam selalu berpikir bahwa mereka adalah perenang yang baik. Tak terhitung banyaknya orang yang meninggal karena mereka merasa memiliki pengalaman. Tapi di dunia ini, ada jenis orang yang mengandalkan melanggar hukum akal sehat untuk eksis. Bos adalah salah satunya, kata Qin Feng, masih percaya diri seperti biasanya. Mereka bertiga berdiri di panggung bela diri tidak, harus dikatakan bahwa mereka berdiri di dunia rantai melingkar. Angin astral menerpa ruang ini. Seolah-olah bendera tak terlihat di dalam ruang terus-menerus ditiup. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Hahaha. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Suaranya menembus langsung ke langit. Setelah melihat ini, ekspresi Guiyun dan Ku Uya berubah. Yang disebut aura adalah kondensasi dari esensi, Qi, dan roh seseorang. Jika salah satu dari mereka kurang, maka pasti akan ada perubahan aura mereka, serta suara mereka. Tawa yang satu ini sudah cukup untuk menunjukkan kepada mereka bahwa auranya tidak melemah sedikitpun. Mereka telah menghitung kekuatan dan frekuensi serangan Long Chen, serta darahnya yang hilang. Karena aura tercurah Long Chen, mereka tidak dapat menentukan kebenaran hanya dari itu. Long Chen terus-menerus berdarah. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka memutuskan bahwa dia harus mulai memasuki kondisi lemah. Alasan Ku Uya mengeluarkan peti matinya dan bahkan menyatakan bahwa dia menyerah pada kejuaraan justru karena dia menyadari hal ini. Karena itu, dia mencoba mengusir Gu Yiyun sebelum semuanya terlalu terlihat. Sayangnya, dia telah meremehkan Gu Yiyun. Gu Yiyun adalah seorang pembunuh dengan penglihatan yang lebih tajam darinya. Dia memiliki pengalaman yang sama dalam membunuh orang. Jika Ku Uya bisa melihat ini, maka Gu Yiyun juga bisa. Dengan demikian, Gu Yiyun secara alami akan menolaknya. Dia harus membalas dendam karena ditampar wajahnya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa tinggi dia melonjak di masa depan. Tidak akan ada cara untuk menghilangkan noda ini. Namun, saat mereka berdua merencanakan ini, tawa Longchen seperti dua tamparan keras di wajah mereka. Pemanasan baru saja selesai. Tapi sekarang, Anda mulai bertengkar tentang siapa yang harus melawan saya. Apakah Anda mencoba membuat saya tertawa sampai mati? Tawa Longchen terdengar gelap. Apa? Pemanasan. Pertarungan yang menakutkan seperti itu adalah pemanasan. Apakah dia mencoba menceritakan kisah yang menakutkan? Rahang semua orang jatuh. Bahkan Dewa Surgawi tercengang. Tingkat pertarungan mereka sama sekali tidak kalah dengan pertempuran antara Dewa Surgawi. Hal seperti itu adalah pemanasan. Bukankah itu lelucon terbesar? Para penonton merasa seperti mereka telah menggunakan semua kejutan seumur hidup mereka di Longchen. Kamu masih memiliki kartu truf, jadi bagaimana saya bisa menghabiskan semua kartu truf saya? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang lemah sepertimu memiliki keberanian untuk melakukan hal jahat seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian? Longchen perlahan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke mereka berdua. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Karena kekuatan saya sendiri, tubuh fisik saya tidak dapat mengikuti sepenuhnya, dan saya harus membiarkan mereka terbiasa satu sama lain. Sekarang saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Jika Anda masih akan menahan diri, maka saya tidak keberatan memberi tahu Anda bahwa kartu truf Anda akan dibawa ke neraka bersama Anda. Anda bisa memamerkannya kepada Raja Yama. Petik 2. Kata-kata besar. Kamu pikir siapa yang kamu coba menakuti? Petik 2. Ku Uya dengan marah membentuk segel tangan. Peti mati raksasa di atas kepalanya bergemuruh dan menabrak Longchen. Rantai jatuh dari peti mati, menyegel ruang di sekitar Longchen. Ditindas. Raung Ku Uya. Dia baru saja selesai berteriak ketika pedang hitam tiba-tiba menembus dadanya. Bab 3149 Mayat Kuno Raja Abadi. Pedang itu seperti sambaran petir yang menyambar entah dari mana dan menembus tubuh Ku Uya. Darah hitam perlahan menetes ke bawah. Longchen memegang pedang. Ada sepasang sayap petir di punggungnya. Saat ini, rune petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam sayap itu, semuanya mengandung kekuatan yang menyebabkan dunia bergetar. Itu benar-benar berbeda dari petir biasa, karena memiliki keinginan pemusnahan, yang mengguncang dewa surgawi. Ketika sepasang sayap ini muncul, semua kilat di awan hitam menghilang, seolah takut. Aura kesusahan surgawi. Bagaimana bisa para dewa surgawi menatap kaget pada sayap Longchen? Di dunia abadi, hanya dewa surgawi ke atas yang mengalami kesengsaraan, dan hanya mereka yang tahu mengapa kekuatan sayap petir ini terasa begitu akrab. Mereka yang berada di bawah alam dewa surgawi, apakah mereka berada di alam api surgawi atau alam empat puncak, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjalani kesengsaraan surgawi. Tetapi hanya di alam api surgawi, Longchen telah mengalami kesengsaraan surgawi, hampir mengambil nyawanya. Namun, dia juga mendapat manfaat darinya karena Leilong telah menyerap kilat abadi. Meski begitu, hukum di dunia abadi berbeda, jadi kendali Leilong atas kekuatan petir jauh lebih rendah daripada saat mereka berada di dunia fana. Setelah itu, Longchen memenangkan konvensi diskusi dao, dan panggung kuno memberinya cahaya pemusnahan dunia. Longchen kemudian melatih Leilong dalam teknik ini. Sebagai tubuh spiritual kilat, ia mampu memahami teknik ini ketika Longchen tidak bisa. Ketika Leilong menguasai teknik ini, itu juga sangat meningkat dalam mengendalikan petir dunia abadi. Paling tidak, itu mampu mengendalikan petir kesusahan surgawi. Jadi, ketika sayap petir ini muncul, kecepatan Longchen meroket. Karena itu bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Leilong itu datang tanpa tanda atau peringatan. Anda, Ku Uya menatap Longchen dengan tak percaya. Itu sangat mendadak sehingga dia tidak siap sama sekali. Hidupnya sekarang ada di tangan Longchen. Aku akan memberimu kesempatan. Longchen dengan dingin menatap Ku Uya, dan pedangnya tiba-tiba bergetar. Tubuh besar Ku Uya meledak begitu saja. Hujan darah hitam memenuhi udara. Dia, mati, begitu saja. Orang-orang menatap darah hitam itu, tidak berani mempercayainya. Saat itu, peti mati raksasa yang telah menabrak ke arah tempat Longchen sekarang berubah arah dan menabraknya lagi. Dia tidak mati, teriakan kaget terdengar. Jika Ku Uya benar-benar mati, maka tidak mungkin peti mati itu akan menyerang Longchen lagi. Longchen tidak menghindar dan hanya meletakkan pedangnya di bahunya. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya ke arah peti mati. Dia ingin menerimanya dengan tangan kosong. Mata yang tak terhitung jumlahnya melebar. Pada saat ini, tanda teratai muncul di telapak tangan Longchen dan energi api meletus. Teratai ini sebenarnya memiliki pelangi yang muncul di atasnya. Api pelangi biru. Ketika nyala api itu muncul, semua ahli terguncang. Bukankah ini api cu suang? Bagaimana itu di bawah kendali Longchen? Ledakan. Peti mati raksasa itu hancur dan telapak tangan Longchen bertemu dengannya. Di depan peti mati raksasa, Longchen sangat kecil seperti semut. Namun, telapak tangannya menyebabkan langit dan bumi bergema. Peti mati raksasa itu tiba-tiba berhenti. Menjadi rusak, Longchen berteriak, dan dengan dorongan terakhir, peti mati itu meledak. Potongan puing yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Setelah itu, sesosok muncul di dalam puing-puing itu. Itu adalah seorang tetua berambut putih yang mengenakan pakaian aneh. Tubuhnya telah layu. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, dan tekanan yang sangat tajam melonjak. Tekanan Raja Abadi Para penonton tercengang. Penatua ini sebenarnya memiliki aura Raja Abadi. Itu adalah keberadaan yang menakutkan di atas Dewa Surgawi. Siapa itu? Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Saya pikir Anda masih memiliki pengganti. Tapi Anda tidak. Raja Abadi ini harus menjadi kartu truf Anda. Anda berencana mengendalikannya untuk bertarung bersama melawan saya. Saya memberi Anda cukup waktu untuk menggunakan seni substitusi Anda, tetapi tampaknya Anda hanya bisa meninggalkan tubuh fisik Anda dan jiwa Anda bergabung ke dalam mayat kuno ini. Long Chen menatap mayat Raja Abadi. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual Ku Uya darinya. Hanya sekali dia mengatakan ini, para penonton menyadari bahwa ahli yang menakutkan ini sebenarnya adalah mayat kuno. Pada saat yang sama, mereka tercengang. Seberapa percaya diri Long Chen. Kedengarannya dia memiliki kesempatan untuk membunuh Ku Uya tetapi tetap membiarkannya pergi. Long Chen, aku akan merobek jiwamu dan menyiksamu selamanya. Mayat itu mengaum. Suara itu adalah suara Ku Uya, tapi kering dan kasar. Itu bukan suara manusia. Mayat itu merentangkan tangannya. Hujan darah dari tubuh Ku Uya diserap oleh mayat kuno ini. Adapun Long Chen, dia hanya menonton, membiarkan Ku Uya bergerak. Jika Long Chen menggunakan energi api atau kekuatan petirnya untuk menghancurkan darah ini, dia jelas akan menghentikannya, desah Luo Sui. Bahkan dia telah memperhatikan bahwa Ku Uya bergabung dengan darah esensinya untuk lebih mengontrol mayat kuno ini. Tapi Long Chen tidak menghentikannya. Dia benar-benar agak khawatir. Long Chen masih berdarah, jadi dia tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Dia jelas bisa menghemat energi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia melakukan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tubuhnya saat ini. Dia ingin tubuhnya terbiasa bertarung seperti ini sehingga tidak akan mempengaruhi pertarungannya di masa depan. Alasan lainnya adalah dia menemukan bahwa rasa sakit ini mampu menekan kekuatan mata api penyucian. Dia tidak tahu apakah itu karena rasa sakit itu mengalihkan perhatiannya dan menghentikannya dari perasaan marah, tetapi bagaimanapun juga, itu memungkinkan dia untuk berpikir lebih jernih. Ketika semua darah diserap, mayat yang layu menjadi lebih gemuk dan penuh vitalitas. Ku Uya lalu memelototi Long Chen dengan marah. Long Chen, kamu menghancurkan tubuh fisikku. Aku akan membunuhmu dan semua orang yang kamu sayangi. Ku Uya pindah. Dengan satu langkah, dia melintasi jarak di antara mereka dan melepaskan pukulan ke Long Chen. Bab 3150 Kekuatan Terbesar Long Chen Tinju layu yang hampir terlihat lucu menghantam Long Chen. Meskipun penampilannya lemah, ia memiliki kekuatan hukum. Dunia tampak menjadi ilusi hanya karena itu. Long Chen memblokir dengan pedangnya. Dengan ledakan besar, ilusi itu hancur. Baik Long Chen dan Ku Uya di mayat kunonya dikirim terbang. Mereka kemudian menabrak penghalang rahasia. Semua orang terkejut melihat garis putih tipis muncul di kepalan tangan mayat itu. Itu jelas ditinggalkan oleh pedang Long Chen. Generasi junior terkejut bahwa mayat kuno ini akan mampu memblokir pedang yang menghancurkan surga itu. Di sisi lain, para dewa surgawi menatap Long Chen dengan kaget, tidak percaya bahwa dia telah melawan kekuatan Raja Abadi tanpa mati. Harus diketahui bahwa mayat Raja Abadi ini terawetkan dengan sempurna. Injunya masih memiliki rune sejak masih hidup. Berdasarkan pakaiannya, itu pasti dari zaman kuno, tetapi untuk diawetkan dengan sempurna setelah bertahun-tahun berarti tubuh fisiknya benar-benar menakutkan. Kalau tidak, Ku Uya tidak akan memperlakukannya sebagai harta karun. Setelah menggabungkan darah dan jiwanya ke dalam mayat ini, Ku Uya sekarang mampu mengaktifkan sebagian dari kekuatan Raja Abadi. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk melenyapkan semua ahli di alam empat puncak. Bahkan Dewa Surgawi akan melarikan diri. Apakah Longchen benar-benar kebal terhadap tekanan ini? Meskipun Gu Yun mendapat tekanan dari Raja Dunia, itu hanya sedikit jejak. Tapi mayat Raja Abadi ini masih memiliki tanda Raja Abadi yang diawetkan. Adapun Longchen, satu pertukaran itu telah menyebabkan luka terbuka di sekujur tubuhnya. Setelah melihat ini, hati Bai Shishi dan yang lainnya mengepal. Ku Uya menyerang kembali Longchen seperti sambaran petir. Klub gigi serigalanya muncul kembali di tangannya. Longchen kemudian mendengus dan berulang kali menebas pedangnya, menenun jaring gambar pedang yang terbang ke arah Ku Uya. Dering logam mengguncang telinga orang. Rasanya seolah-olah jiwa mereka terkoyak, tetapi meskipun begitu, semua orang memperhatikan dengan ama. Ini adalah bentrokan jenius surgawi yang mungkin tidak akan pernah mereka lihat lagi, jadi mereka tidak ingin melewatkan satu detail pun. Ini sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Ledakan. Mereka berdua bertukar ratusan pukulan sebelum keduanya sekali lagi berpisah. Longchen berlumuran darah dan banyak luka terbuka di sekujur tubuhnya. Itu adalah penampilan yang mengerikan. Longchen, kemana perginya mulutmu yang keras itu? Iya. Anda menghancurkan tubuh fisik saya dan menghancurkan kultivasi masa depan saya. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Siapapun yang berani ikut campur, aku akan membunuh mereka juga. Saya tidak akan rugi apa-apa. Wajah Kuya dipelintir dengan kebencian dan suaranya meneteskan kebencian. Ini mengejutkan semua orang. Tetapi memikirkannya, mereka menyadari bahwa dengan jiwanya bergabung ke dalam mayat ini, dia pasti terpengaruh oleh rune mayat itu. Dia hanya bisa mengandalkan mayat ini untuk berkultivasi. Dengan kata lain, jalur kultivasi aslinya terputus dan dia hanya bisa mengikuti jalur mayat ini. Satu-satunya cara dia bisa membebaskan diri dari mayat ini adalah mengikuti jalur kultivasi asli mayat itu ke puncak lamanya dan kemudian membuat terobosan lebih lanjut. Kemudian dia akan dapat menemukan tubuh baru untuk dirinya sendiri. Berjalan di jalan orang lain dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari mereka benar-benar sesulit naik ke surga. Itu hampir mustahil. Jadi, dengan menghancurkan tubuh fisiknya, Longchen benar-benar telah membuat dunia kultivasi Kuya menjadi batu. Dia tidak akan pernah naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin jika itu adalah orang lain, tujuan akhir mereka hanyalah alam dewa surgawi. Namun, untuk seorang jenius seperti Kuya, dia pasti memiliki pandangan pada alam yang lebih tinggi. Sekarang, dia terbatas pada ranah Raja Abadi Kuasi ini. Seolah-olah seseorang tahu bahwa mereka sedang sekarat dan bahwa semua upaya mereka tidak ada artinya. Ini tidak dapat diterima oleh jenius surgawi puncak seperti itu. Kuya juga memperingatkan Guiyun untuk tidak ikut campur. Bagaimanapun, dia telah menjadi seperti ini, jadi dia tidak memiliki keraguan lagi. Dia tidak keberatan membunuh Guiyun juga. Di kejauhan, ekspresi Guiyun jelek. Dia juga ingin membunuh Longchen, tetapi Kuya menjadi gila. Kecuali dia bisa membunuh Kuya dan Longchen bersama-sama, permusuhan dari tamparan ini tidak akan dibalaskan olehnya. Pertempuran telah mengambil beberapa putaran untuk berakhir seperti ini. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Monster menakutkan seperti Kuya sebenarnya telah kehilangan tubuh fisik dan masa depannya. Harga pertempuran ini benar-benar sangat besar. Melihat Kuya mengaum dengan kebencian, Longchen dengan malas meletakkan pedangnya di bahunya. Dia kemudian menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidakkah menurutmu terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini? Apakah Anda masih tidak mengerti? Saya sudah mengatakan bahwa saya khawatir setelah membunuh salah satu dari Anda, yang lain akan melarikan diri. Sudahkah kamu lupa? Ah, sudahlah, itu saja sudah cukup. Saya telah menemukan batas tubuh saya. Dengan kecepatan pemulihanku, tubuhku seharusnya bisa menahannya. Biarkan pertempuran yang tidak masuk akal ini berakhir. Petik 2 Aura liar Longchen perlahan memudar sampai tidak ada yang bocor sama sekali. Rasanya seperti dia menyerah begitu saja untuk bertarung. Aku benci caramu berbicara begitu liar dengan wajah tanpa ekspresimu. Mati, Kuya meraung marah dan sekali lagi melintasi jarak di antara mereka dengan satu langkah. Rune menyala di seluruh tubuhnya dan dia menghancurkan tongkatnya di Longchen lagi. Kali ini, sepertinya dia mencoba memutuskan kemenangan atau kekalahan dengan satu gerakan. Menghadapi serangan ini, Longchen perlahan mengangkat pedang hitamnya. Itu sunyi, tanpa aura. Tidak ada manifestasi. Dia hanya mengeluarkan tebasan sederhana. Ledakan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Longchen akan dibunuh, Rune pedang hitam menyala. Ledakan yang mengguncang surga mengejutkan semua orang. Setelah itu, tubuh Kuuya dikirim terbang dan menabrak jaring rahasia. Akibatnya, penghalang itu berubah bentuk dan sebuah lubang besar dibuat di dalamnya. Selain itu, mereka terkejut melihat barang harta karun Kuuya, tongkat gigi serigala, rusak. Hanya setengahnya yang tersisa di tangannya. Dengan dingin, semua orang menoleh untuk menatap Longchen. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.